Intro Pagi guys Dua hari lalu DJI mengeluarkan DJI Magic Air Dan hari ini kita akan membahas sedikit tentang perbedaan DJI Magic Pro, DJI Spark, dan DJI Magic Air Nah kita akan lihat aplikasi bentar dari DJI Magic Air Seperti apa sih tampangnya Pada orang-orang mengatakan bahwa ini, kami bertanya mengatakan bahwa di sini Ini adalah kemampuan dan kemampuan dari DJI Dan dari itu, kami mempunyai kembali 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 membuatnya memiliki kembali 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 dan kembali 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 Dan Boomerang get you professional camera moves It will feel like anything is possible Nah setelah kalian melihat cuplikan dari DJI Magic Air Kita akan membahas sedikit worth it gak sih kita beli DJI Magic Air Nah kalau lihat dari fiturnya Dari baterainya Dari bodinya ya Gue sih lumayan suka Cuman sayangnya aja Baterainya sedikit lebih pendek dibandingkan Mavic Pro Karena Mavic Pro 27 menit Sedangkan DJI Magic Air hanya 21 menit Artinya kalau 21 menit Kita 30% hard return to home Jadi sekitar kita hanya terbang sekitar 14 sampai 15 menit Ya itu perhitungan saya Nah sedangkan memang dia lebih bagus daripada DJI Spark Jadi baterai DJI Spark kan 16 menit 16 menit kita realitas terbang cuman 10 sampai 12 menitan ya Memang lebih lama sedikit daripada DJI Spark Untuk secara fitur sih gak terlalu beda jauh Cuman tentu di videonya dia sudah 4K Sedangkan Spark masih 1080 Untuk foto tidak beda jauh Yang kali ini bedanya adalah foto untuk Spear Mode Yaitu foto untuk bola dunia ya Foto untuk bola dunianya dia sudah lumayan tajam Dibandingin Spark Kalau yang lain kayaknya tidak terlalu beda jauh Nah dia ada 2 fitur Quickshot ya Yang berbeda yang tidak ada di Spark dan Mavic Tapi biasanya ini Itu kan sebenarnya ada di aplikasi Contohnya pertama kali Quickshot itu Drone, Helix, Rocket cuman ada di DJI Spark Tetapi lama-lama muncul juga di Mavic Setelah update firmware Nah siapa tau fitur Quickshot 2 Satu boomerang Satu lagi namanya apa saya ingat itu Nah itu Takutnya nanti setelah kita beli Mavic Air Ternyata Mavic Pro juga keluar Setelah update firmware Keluar juga fitur itu Nah bisa jadi Jadi Kalau body Saya lumayan suka Mavic Air Kenapa? Karena dia bisa dilipat Ya Lebih kecil daripada Mavic Pro Dan dia bisa dilipat Sedangkan DJI Spark Walaupun kelihatan yang kecil Tapi dia punya sayap tidak bisa dilipat Sedangkan Mavic Air bisa dilipat ya Jadi Kayaknya sih Mavic Air lumayan Dan Mavic Air ada 3 warna Putih, Merah, dan Hitam Sedangkan kalau sebelah kan warna ada 5 Putih, Merah, Kuning, Biru, Hijau Kalau Mavic cuma ada 2 warna ya Hitam dan Pas Christmas Edition kemarin keluarin yang Alpine Wine Dan Kita hari ini akan open PO Sampai hari Minggu Sampai hari Minggu Kita ada promo Untuk kombo Kita harganya 17,5 juta Dan non-kombo Harganya 13,5 juta Bagi pembeli pertama Sampai kelima Akan mendapatkan diskon 800 ribu Tapi dengan syarat Follow Instagram kita Dan sudah Men-subscribe Channel Youtube ini Bagi Yang Customer ke-6 Sampai ke-10 Hanya mendapatkan Diskon 500 ribu Dan Ini Barangnya Akan kita kirim Dari tanggal 3 Sampai tanggal 5 Februari Prediksinya Lumayan cepat Seharusnya Pertama di Indonesia Karena Kalau kalian lihat Itu yang di Youtube Youtube yang lainnya Itu dikasih oleh dari DJI Bukan mereka beli sendiri Dan ini Seharusnya Golongan pertama Yang keluar dari DJI Di Indonesia Dan apabila kalian mau PO Langsung aja Whatsapp Nomornya ada di description Kalian bisa hubungi admin kita Yang di choose drone Mereka akan membantu kalian Melayani kalian Dan Udah ada 2 orang yang PO Jadi Kuotanya masih ada 8 lagi Untuk promo Sisanya Tidak ada promo Ya Warna Putih Hitam Merah Semua Kita ready Oke Sampai ketemu di video berikutnya Kita akan bahas lagi Mengenai lebih detail Tentang Mavic Karena hari ini Kita sebenarnya mau buka OpenPO aja Sampai ketemu di video berikutnya Bye bye